selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara membuat karakter kita atau cara membuat karakter di live tiktok studio itu bisa seperti ini guys nah ini kalian bisa lihat kalau ko tutorial ngomong dia bakalan nyala seperti ini dan jika ko tutorial diem nah dia bakalan diem seperti tadi sebenarnya udah banget guys caranya langsung aja yuk cara yang pertama cara yang pertama itu kalian harus punya yang namanya discord jadi sebelum lanjut kalian usahakan udah punya discord dan kalian udah punya server discord ya guys ya kalian bebas mau di server discord kalian atau server discord temen kalian Oke kita mulai dari awal tutorial ya dari awal langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah punya yang namanya discord dan server discord nah kalau kalian enggak punya server discord kalian bisa pinjam server discord nya temen kalian atau orang lain nah jika sudah kalian masuk ke voice server discord kalian guys nah disini ko tutorial masuk ke server discord nya ko tutorial sendiri dan ko tutorial bakalan masuk ke bagian Rack atau Left ingat ya guys ya kalian harus masuk dan usahakan mic nya itu aktif kalau mic nya non aktif kayak gini nggak bisa jadi kalian harus aktifkan mic nya nah jika mic nya sudah aktif langkah selanjutnya kalian buka di Google nah kalian buka Google setelah itu kalian ketikkan di Google nah kalian ketikkan di Google puji tag discord seperti ini jika sudah kalian search atau kalian cari nanti bakalan muncul seperti ini kalian pilih yang paling atas Fuji.tech nah ini kalian klik jika sudah kalian klik login guys nah loginnya ini pakai apa loginnya ini kalian pakai akun discord kalian guys jadi kalian login pakai akun discord kalian kalian masukkan username dan kata sandi karena disini ko tutorial udah login jadi otomatis bakalan seperti ini nah kalau kalian udah login tampilannya bakal seperti ini kalian klik di bagian auto race nah jika sudah tampilannya bakalan seperti ini guys nah kalian bisa lihat di samping kanan sini adalah gambar atau fotonya ko tutorial ya kalian bisa ubah gambarnya ini menjadi gambar yang kalian inginkan dengan cara kalian klik di bagian no file chosen nah ini kalian klik setelah itu kalian cari di dokumen kalian foto atau gambar yang ingin kalian buat gambar seperti ko tutorial tadi guys nah disini ko tutorial udah siapin gambarnya guys dan gambarnya itu PNG ya alias backgroundnya itu hilang jadi bisa transparan di bagian backgroundnya di bagian pertama ini kalian pilih foto yang tutup mulut guys atau yang diem kayak gini guys nah disini ko tutorial bakalan pilih yang ini setelah itu kalian pilih open guys nah jadi di foto pertama sini kalian pilih foto yang tutup mulut karena ini tuh set inaktif jadi kalau kalian diem atau nggak ada suaranya gambarnya bakalan muncul seperti ini nah kita bakalan setting yang kedua kalau kita ngomong kita pilih gambarnya dengan cara seperti tadi kita pilih kita pilih novel chosen nah ini kita pilih setelah itu kalian pilih gambar mulut yang terbuka sebagai contoh disini ko tutorial bakalan yang ini guys pilih yang ini saya itu kita pilih open lagi seperti tadi nah kayak gini guys jika kita ngomong bakalan mulutnya terbuka seperti ini jadi kalian harus siapkan dua gambar itu ya guys ya Nah setelah kalian upload kalian klik di bagian sini save kalian klik dua-duanya kiri dan kanan ini kalian klik save jika sudah kalian klik di bagian sini di bagian kiri sini ada tulisan good browser search nah disini kalian klik yang bagian bawah sini guys individual browser ini kalian klik copy to clipboard nah kalian klik yang ini kalian klik copy to keyboard setelah itu kalian barulah buka tiktok studionya nah disini ko tutorial udah buka tiktok studio live nya udah deh kalian tinggal tambah search nya kalian tinggal klik di bagian search di bagian at search setelah itu kalian klik di bagian sini guys link yang gambarnya bola jaring-jaring ini guys kalian klik di bagian link nah udah deh kalian tinggal klik di bagian example tiktok ini kalian klik setelah itu kalian tekan di keyboard kalian CTRL sama V jadi CTRL V kalian ketuk CTRL kalian tahan kalian ketuk CTRL V nanti bakalan otomatis tertempel atau terpaste seperti ini guys nah udah deh kalian tinggal at search jadi kita ulangi lagi ya ini kita hapus kalian CTRL V untuk mempaste link yang udah kalian copy tadi yang di fujitec ini tadi guys nah jika sudah kalian tinggal at search nah dan pada kalian bisa lihat disini karakternya ko tutorial udah masuk ya guys ya kita atur dulu besar kecilnya kalian bisa atur dengan cara coba di bagian pojok kiri kanan pojokan nah kalau ko tutorial diem bakalan ekspresinya kayak tadi kalau ko tutorial ngomong bakalan buka mulut seperti ini guys dan kayak gitu guys caranya mudah mudah banget gan dan semisalnya kalian tanya Bang punya aku kok diem aja Bang nggak gerak Bang nah misalnya di maja nggak gerak kalian coba cek di bagian voice discordnya itu mati atau nyala di bagian voice-nya kalau mati seperti ini karakternya enggak akan gerak guys alias diem aja soalnya micnya yang ada di discord dalam kondisi mute atau mati jadi kalian harus unmute atau aktifin mic yang ada di di discord seperti ini nanti barulah bisa ngobrol atau gerak-gerak seperti ini tes tes nah kayak gitu guys mudah banget bukan dan mungkin sampai segini aja videonya ko tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request video tutorial lainnya kalian bisa komentar bagian bawah video ini sih di next video bye-bye bye-bye